Halo Sobat Mikaela ini Ini nih salah satu seri terbaik dan termorah HP ZTE yang dihadirkan di jajaran segmen pasar HP entry level atau di dintar harga sejutaan dengan membawa fitur dan spesifikasi yang cukup menarik Nah buat kalian yang tertarik dengan seri HP ZTE ini berikut full spesifikasi ZTE Blade V50 Design dan harga terbarunya Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video kita ingetin lagi untuk tekan like juga subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID Untuk kinerja performanya ZTE Blade V50 Design yang menjadi seri mora HP ZTE di rentan harga sejutaan ini memiliki dukungan RAM hingga 16GB dengan perincian RAM utamanya sebesar 8GB plus dukungan RAM virtual yang bisa diperluas hingga 8GB Ditambah ZTE Blade V50 Design juga hadir dibekali prosesor tanggo berkinerja tinggi dengan berbekal prosesor Unisoc Tiger T606 Dan hanya itu saja ZTE Blade V50 Design juga hadir dibekali dukungan ruang penyimpanan internal besar berkapasitas 128GB Apalagi ZTE Blade V50 Design juga sudah menjalankan sistem operasi terbaru dengan Android 13 Kemudian untuk pengujian AnTuTu-nya ZTE Blade V50 Design mampu mencetakkan AnTuTu yang cukup baik di kelas HP sejutaan dengan skor pengujian AnTuTu-nya berada di angka 201 ribuan Di sisi layarnya, ZTE Blade V50 Design hadir membawa layar yang cukup lega dengan berkonsep waterdrop Dimana untuk mentang layarnya sendiri, ZTE Blade V50 Design hadir mengusung layar seluas 6,6 inci dengan resolusi FHD yang diimbangi teknologi panel IPS LCD Selain itu, ZTE Blade V50 Design juga mampu menawarkan opsi refresh rate yang tinggi hingga 90Hz Sedangkan untuk sisi desainnya, ZTE Blade V50 Design mampu menawarkan desain bodi yang elegan dan cukup ringan berbobos seberat 182 gram Menuju ke bagian kameranya, ZTE Blade V50 Design hadir membawa modul kamera layaknya iPhone dengan lensa beresolusi tinggi dengan dukungan sistem fotografi yang cukup lengkap Dimana untuk sisi bagian belakang, ZTE Blade V50 Design hadir dibenamkan 3 lensa terbaik dengan resolusi sebesar 50MP untuk lensa utamanya, plus 2MP untuk lensa makro, dan 2MP untuk lensa deep Sedangkan untuk sisi bagian depan atau lensa kamera selfie-nya, ZTE Blade V50 Design hadir dibekali 1 lensa dengan resolusi sebesar 8MP Meliri ke sisi bagian baterainya, ZTE Blade V50 Design hadir mendapatkan dukungan baterai besar berkapasitas 5000 mAh Ditambah, ZTE Blade V50 Design juga mampu menawarkan fitur pengisian daya yang cukup cepat hingga 22,5W Untuk harganya, ZTE Blade V50 Design yang menjadi seri terbaik dan termorah hape ZTE ini dibanderol di harga 1,5 jutaan dengan RAM 8GB per 128GB Nah untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi ZTE Blade V50 Design Nah itulah full spesifikasi ZTE Blade V50 Design dan harga terbarunya yang bisa kamu menjadikan referensi ketika ingin membeli seri hape ZTE ini Oke sekian dulu ya video kita kali ini Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like dan sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali